Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya untuk di Mata Kuliah Kognisi Sosial di pertemuan kelima. Jadi, minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari atribusi, ya. Yaitu adalah, prinsipnya atribusi ini adalah penjelasan dalam teori-teori psikologi yang kemudian menjelaskan bagaimana kita kemudian mencari penjelasan kausal, ya. Penjelasan yang sifatnya kausal mengenai perilaku, ya. Perilaku seseorang, perilaku orang lain, maupun perilaku kita sendiri. Nah, pada dasarnya, seperti yang kita bahas juga di beberapa minggu yang lalu, ya. Bahwa pada dasarnya, proses-proses seperti ini tentu saja kan sangat rawan bias, ya. Karena tentu saja ketika kita mencari penjelasan mengapa orang lain atau diri kita sendiri berperilaku tertentu, ya. Menunjukkan perilaku tertentu. Itu data yang kita dapatkan, ya. Untuk menyimpulkan mengapa perilaku tersebut terjadi itu kadang sangat terbatas, ya. Dan kita juga cenderung lebih menyukai jalan pintas, ya. Heuristik kalau teman-teman masih ingat di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, oleh karena itu tentu saja dalam proses atribusi di sini tidak selalu menghasilkan penjelasan yang akurat, ya, mengenai perilaku yang kita lakukan. Oleh karena itu, tentu saja nanti ada beberapa bias yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Dan ini juga materi kita kali ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu jarang sekali yang rasional, ya. Selalu ada sisi irasionalitas, ya, dalam bagaimana cara kita menyimpulkan atau menginterpretasi, ya, informasi-informasi yang datang, yang kita cerap, ya. Jadi memang selalu akan ada biasnya. Oke, jadi pada dasarnya sebelum kita sampai pada bias atribusi, ya, kita mulai membahas dulu soal gaya atribusi, ya. Jadi pada dasarnya kita akan cenderung punya tendensi bias, ya. Artinya kita tuh memang punya gaya atribusi tertentu yang melekat pada individu. Jadi setiap individu itu punya keunikan, ya, bagaimana mereka lebih menyukai penjelasan atribusional yang seperti apa. Jadi ada orang yang cenderung lebih suka mengatribusi perilakunya sendiri, ya. Itu sebagai hasil dari proses yang sifatnya situasional. Tapi ada seseorang, ada individu yang lebih menyukai penjelasan-penjelasan bahwa perilakunya itu terjadi karena proses yang sifatnya internal. Ya, jadi ada orang yang mungkin gaya atribusinya lebih eksternal, ada yang gaya atribusinya internal, ya. Tentu saja di sini ada perbedaan individu. Nah, dan juga pada dasarnya tidak hanya kita memiliki perbedaan gaya atribusi, namun juga kadang-kadang kita punya kontrol yang berbeda, ya. Punya persepsi soal kontrol atas perilaku tersebut yang berbeda. Jadi ketika misalnya kalian terlambat, katakanlah, ya, terlambat datang ke kelas. Nah, tentu saja datang ke kelas, ya. Datang ke kelas itu kan termasukkan pilihan moda transportasi, kemudian jarak dari rumah ke kampus, misalnya. Nah, itu kan bervariasi setiap orang. Oleh karena itu kontrol yang dimiliki oleh setiap orang itu bisa jadi berbeda, ya, ketika mereka harus melakukan sesuatu yang kelihatannya sama, ya. Tapi kemudian persepsi atas kontrolnya bisa berbeda, kan, tergantung moda transportasi, tergantung apa namanya jaraknya dari rumah ke kampus, atau dari kos ke kampus. Kemudian ada hambatan atau tidak selama di jalan. Jadi kan tentu saja kontrol itu akan sangat berbeda, ya, persepsi. Persepsi kita atas kontrol terhadap perilaku tersebut. Nah, pada dasarnya, konstruk dalam psikologi, ya, atau konsep dalam psikologi yang menggambarkan soal gaya atribusi ini biasanya disebut dengan locus of control, ya. Jadi kalau kalian misalnya lihat seliwuran atau locus of control, locus of control, ya, itu pada dasarnya adalah menggambarkan gaya atribusi, ya, yang cenderung dilakukan oleh individu. Jadi ada individu itu yang cenderung gaya atribusinya adalah internal, ya, jadi locus of control-nya itu internal. Berarti mereka percaya, mereka punya belief, mereka percaya bahwa perilakunya, ya, perilaku yang mereka lakukan itu berdasarkan kontrol yang mereka miliki secara personal. Sehingga kemudian perilaku yang mereka lakukan itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, bukan faktor yang sifatnya situasional. Ya, ini locus of control internal. Lalu kemudian ada juga orang yang memiliki gaya atribusi eksternal, ya, itu locus of control yang sifatnya eksternal. Nah, di sini, ya, individu tersebut itu lebih fatalistik, ya, lebih, misalnya ketika ada suatu hal buruk yang datang padanya, daripada mengevaluasi pilihan-pilihan dalam hidupnya, orang tersebut akan lebih senang, lebih puas, ya, sudah cukup puas dengan penjelasan bahwa takdir sedang tidak berpihak pada dirinya. Jadi, ini sesuatu sifatnya eksternal. Makanya kenapa kesannya cenderung fatalistik, ya, cenderung fatalistik. Karena orang itu merasa bahwa dirinya nggak berdaya, bahkan dirinya nggak punya pilihan, dan cenderung sedikit kontrol atas perilaku-perilaku yang dia pilih, atau keputusan-keputusan hidup yang dia pilih. Kalau misalnya ada hal baik yang terjadi dalam dirinya, gitu ya, itu mungkin penjelasan kenapa kok dia mendapatkan hal baik tersebut, itu penjelasannya akan disandarkan pada aspek situasional, oh, karena saya beruntung, karena saya dibantu orang, karena ada, apa namanya, karena doa orang tersebut saya, misalnya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa sesuatu itu terjadi dalam hidupnya, atau keputusan-keputusan yang diambil dalam hidupnya, itu lebih banyak diarahkan oleh faktor situasional penjelasannya, ya, daripada faktor yang sifatnya internal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, kalau dalam psikologi, bagaimana kita tahu seseorang itu memiliki gaya atribusi tertentu, ya? Tentu saja, selain locus of control tadi, ya, kalau locus of control itu ada skalanya sendiri, ya, ada cara mengukurnya sendiri, namun ada dua hal, ya, ada dua skala atau dua alat ukur yang juga cukup lazim, ya, digunakan di psikologi sosial. Jadi, yang pertama adalah kita bisa mengukur attributional style, ya, tidak hanya apakah dia sifatnya internal atau eksternal, tapi juga ada dimensi misalnya stable dan unstable. Jadi, apakah kemudian aspek locus of control itu yang sifatnya internal dan eksternal itu dia cenderung stabil atau unstable, ya? Ini mungkin kalau kita kaitkan sama materi minggu lalu soal task performance, ya, Jadi, bahwa perilaku yang diatribusi internal dan eksternal tadi itu bisa jadi ada aspek stabilitasnya, apakah dia cenderung stabil, terus menurus begitu, atau kemudian kadang-kadang begitu, atau kadang-kadang terjadi, ya, jadi apakah dia stabil atau unstable. Kemudian, apakah dia sifatnya global atau spesifik pada perilaku tertentu, ya? Jadi, ini adalah yang biasa digunakan, ya, attributional style questionnaire. Jadi, kalau kalian misalnya ingin meneliti apa sih sebenarnya kaitannya gaya atribusi dengan, katakanlah, dengan partisanship misalnya, apakah orang itu cenderung menjadi partisan atau tidak misalnya, maka yang bisa kalian lakukan untuk mengukur gaya atribusi adalah menggunakan salah satunya skala yang disebut dengan attributional style questionnaire. Ya, kalau kalian tertarik baca literaturnya ini tinggal diklik aja, nanti akan mengarah ke literaturnya. Kemudian, yang kedua adalah attributional complexity scale. Ya, jadi kalau ACS ini, itu bukan mengukur gaya atribusi, tapi seberapa kompleks, ya, seberapa kompleks proses kognitif yang terjadi sebelum seseorang itu menyimpulkan penyebab dari satu perilaku, ya. Jadi, tentu saja akurasi dari, apa namanya, dari atribusi itu ditentukan dari apakah orang itu akan cenderung mengambil keputusan. Cara dia mengambil keputusan itu apakah cenderung kompleks atau cenderung heuristik. Jadi, cenderung mau berusaha presisi atau cenderung mau gampangnya aja, ya. Jadi, ini bisa digambarkan dengan attributional complexity scale atau ACS. Nah, ini juga misalnya bisa kalian gunakan alat ukur ini untuk mengetahui apakah kompleksitas dari gaya atribusi itu berkaitan dengan apakah orang itu akan cenderung menjadi partisan, gitu ya. Partisan figur politik tertentu, misalnya. Ini akan sangat menarik, ya. Nah, kemudian kita sampai pada bias atribusi, ya. Jadi, pada dasarnya tentu saja proses atribusi itu sangat rentan terjadi bias. Bisa juga, bisa terjadi bias karena dipengaruhi oleh kepribadian kita, ya. Yang berkaitan dengan gaya atribusi tadi, ya. Itu kan sifatnya kan individual differences. Jadi, mungkin kita bilang disposisi kepribadian, ya. Jadi, mungkin karena gaya atribusinya berbeda, bisa jadi bias itu melekat pada dinamika relasi interpersonal antara masing-masing orang. Atau bahkan mungkin bias tergantung tujuan dan motivasi kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam setting relasi interpersonal. Ya, jadi tentu saja sumber bias itu bisa dari mana saja. Bisa dari diri kita sendiri, ya, berkaitan dengan atribusi, apa, gaya atribusi. Bisa berkaitan dengan motivasi atau goal yang kita ingin capai dalam interaksi sosial. Atau bisa jadi, ya, karena dinamika relasi interpersonalnya itu merupakan sumber bias juga. Dan jangan ingat, ya, kita cenderung mengambil shortcut, cenderung menyukai heuristik, ya, jalan cepat, ya, jalan tikus. Karena memang kita nggak punya waktu dan kita juga tidak ingin menghabiskan banyak tenaga untuk sampai pada kesimpulan, sampai pada tujuannya, ya. Nah, ini ada beberapa konsep yang menggambarkan bagaimana kenapa kok manusia itu cenderung jatuh, ya, cenderung berisiko. Kita mengalami sesuatu yang disebut dengan bias, ya. Ya, pada dasarnya pertama, kita ini adalah cognitive miser, ya, kita ini pemalas, ya. Secara kognitif itu kita akan cenderung tidak terlalu tergoda, ya, tidak terlalu termotivasi, ya, untuk mencari penjelasan. Nah, itu secara kompleks. Kita menyukai penjelasan-penjelasan yang sederhana dan yang efektif, yang pragmatikly itu akan membantu kita untuk meregulasi interaksi kita dengan orang lain dalam setting interpersonal. Sehingga kemudian, yaudah, kalau ada jalan yang lebih cepat, ada jalan yang lebih mudah, yang termudah, maka kita akan pilih yang termudah. Daripada, meskipun kita harus straight off sama akurasinya, ya. Daripada kita harus menggunakan cara yang kedua, yang lebih panjang, lebih lama, lebih kompleks, lebih banyak tenaga, meskipun akurasinya lebih baik, ya, daripada menggunakan cara yang lebih cepat. Nah, terus kemudian, tidak hanya kita ini pemalas, ya, tapi kita ini adalah seorang motivated tactician. Jadi, pada dasarnya kita itu taktis juga, gitu ya. Kita itu sebenarnya adalah strategist, ya. Jadi, kita itu punya berbagai macam cara yang tersedia, ya, yang bisa kita lakukan untuk sampai pada kesimpulan, untuk sampai pada interpretasi soal informasi sosial, ya. Dan tentu saja ini sangat bergantung pada apa? Pada personal goals kita, bergantung pada motivasi dan kebutuhan kita ketika kita berinteraksi secara sosial. Jadi, tentu saja kita tidak mungkin mengandalkan satu strategi saja, tapi kita punya berbagai macam strategi secara kognitif, dan itu pada dasarnya kita gunakan secara strategis, ya, dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi, kita tidak hanya bergantung pada satu proses atau satu gaya saja. Nah, bagaimana cara kita menentukan strategi mana yang kita akan gunakan, itu tergantung pada personal motif, ya, tergantung pada motif kita atau tujuan yang ingin kita capai ketika kita melakukan suatu interaksi sosial. Nah, tentu saja itu nanti karena begitu, ya, karena kita memang punya berbagai macam cara yang kita sesuaikan dengan goal kita masing-masing, ya, ketika kita melakukan interaksi sosial, maka tentu saja bias itu sangat mungkin terjadi, ya, karena pada dasarnya kita pemalas, ya, namun meskipun pemalas, kita taktis, ya, kita taktis, kita punya berbagai macam cara yang kita sesuaikan dengan personal goal, yang kita sesuaikan dengan tujuan kita ketika melakukan interaksi interpersonal. Nah, seperti itu. Baiklah, ini adalah akhir dari bagian pertama, kita akan lanjutkan ke bagian kedua. Nanti saya akan membahas mengenai bias atribusi yang melekat pada proses sifatnya individual. Ya, nanti kemudian di bagian ketiga, saya akan menjelaskan tentang intergroup attribution. Ya, intergroup attribution ini nanti melekat pada tidak hanya bias atribusi yang melekat pada individu, tapi yang berkaitan dengan informasi-informasi sosial, yang berkaitan dengan regulasi, ya, regulasi interaksi antar kelompok sosial. Itu nanti akan kita bahas di video yang ketiga. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video pertama ini.